Baik kita mulakan Surah Isra Surah tulisro mulai daripada ayat 84 A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul katakanlah oleh engkau Qulun masing-masing Yang malu Ya Beramal Ala atas Sakilati Keadaannya Braket bentuknya Barob bukum Maka Tuhan kamu Aklamu lebih mengetahui Biman Dengan orang yang Wa dia Ahda Lebih terpimpin Sabila Jalannya Sambung Wayas Alunakah Dan mereka bertanya akan engkau Dan mereka bertanya akan engkau Anirruh Dari hal ruh Kul katakanlah oleh engkau Arruhu Arruhu Ruhu Min amri Daripada urusan Robbi Tuhanku Rabbi Tuhanku Wama dan tiada Putitum Telah diberikan kamu Min ala ilmi Daripada pengetahuan Illa Qalila Melainkan Sedikit Baik Selamat Semula Kul katakanlah oleh engkau Yang Muhammad Kullun Ya'malu Ala Syakilati Masing-masing Ia beramal Atas Keadaannya Atau atas Bentuknya Atau disebut Jalan Masing-masing Ayat 84 Katakanlah oleh engkau Masing-masing Ia beramal Atas Keadaannya Atau Bentuknya Atau Ikut Jalannya Masing-masing Parah buku Maka Tuhan kamu A'lamu A'lamu Lebih mengetahui A'lamu Lebih mengetahui Biman Wa'ah Dasabilah Dengan orang yang Dia Lebih terpimpin Jalannya Manusia Mempunyai amal Atau kerja Masing-masing Dengan Keadaan Ya Kemahirannya Masing-masing Kepandiannya Masing-masing Tidak Semua manusia ini Satu jurusan Ya Contohnya Ahli bina Semua jadi Ahli bina Jurubina Tak Ya Ada yang jadi pilot Ada yang jadi doktor Ada yang itu Jadi ini Ya Masing-masing Mikut syakilati Mikut jalannya Tapi Ya Di antara mereka Allah lebih tahu Siapa yang paling terpimpin Jalannya Allah lebih tahu Ya Sama Sama ada Jalan syar Kejahatan Ataupun Jalan Yang membawa Kepada Khair Kepada Kebaikan Jadi Tak mestinya Orang yang bergelar Ya Ulama Dia mesti Masuk surga Tak mestinya Orang bergelar Ustaz-ustazah pun Masuk surga Ya Kemungkinan Yang tak bergelar itu pun Ramai yang masuk surga Jadi Ya Maknanya Mikut Masing-masing Ya Allah Lebih tahu Siapa yang terpimpin Mikut jalan Allah Walaupun Walaupun jurusan Jurusan dia Bukan jurusan Agama Tapi Amalannya Soleh Jalannya Betul Maka dia Adalah Golongan Yang dikatakan Sebagai orang yang terpimpin Yang akan Memasuk Ke syurga Allah Inilah Maksud Ayat ini Baik Ayat yang ke-85 Dan mereka bertanya Akan kau Dari hal Dalam jasad Kita Semua boleh Jadi kaji Ya Dari atas Sampailah ke bawah Sampai satu hal Ya Yang Sukar untuk Dikaji Mengenai Ruh Ya Terkadang Doktor-doktor pakar Cuba nak selamatkan Supaya seorang itu Tak mati Tapi Mati juga Ya Kemana Halnya Ruh Jadi Satu sampai Satu peringkat Manusia Buntu Bila Berkaitan Dengan Ruh Dalam hal Ini pun Terasa Bahawa Ceteknya Ya Ilmu Kita Dalam hal Ruh pun Kita sudah Tewas Sebab itu Jawapan Wahyu Kul Katakanlah Oleh Engkau Ya Muhammad Ar-ruhu Ruh itu Min Amri Rabdi Daripada Urusan Tuhanku Ya Dia nak Menetapkan Dalam Badan Atau Dia nak Mengeluarkan Daripada Badan Itu Urusan Tuhan Wa Ma'u Titum Dan Tiada Telah Diberikan Kamu Minalah Ilmi Daripada Pengetahuan Illa Kolilah Melainkan Sedikit Itu yang Dikatakan Oleh Ulama-ulama Yang Muqtabar Bahawa Lautan Itu Adalah Ibarat Ibarat Lautan Itu Adalah Ilmu Allah Lalu Kita Ambil Setitik Daripada Air Lautan Itulah Ilmu Yang Allah Berikan Kepada Kita Ya Subhanallah Ya Sedangkan Ilmu Allah Itu Dibarkan Sebagai Lautan Hanya Satu Titik Sahaja Kita Baru Perulihi Itu Dikatakan Wama Utitum Minal Ilmi Illa Kolilah Yang Tiada Telah Diberikan Kamu Daripada Pengetahuan Ataupun Ilmu Yang Melainkan Sedikit Baik Sama Lagi Ayat Selanjutnya Ayat 86 Walain Dan Demijika Walain Demijika Syikna Telah Kami Kendaki Lanaz Habanna Nascaya Kami Mesti Hilangkan Bil Lazi Dengan Yang Awainah Telah Kami Wahyukan Ilaikah Kepada Engkau Suma Kemudian Latajidu Tidak Engkau Dapati Laka Bagi Engkau Bih Dengannya Illa Bih Dengannya Alaina Atas Kami Wakil Pembantu Selamat Nascaya tu Jawab kepada in Ala in tu in tu jika Jadi jawabnya La nazhabana lam tu Penyambut dia Kita terjemahkan nascaya Nazhabana tu Filmudurih muakad Adenun sabdu Jadi terjemahan tambah mesti Jadi nascaya Kami mesti hilangkan Dengan yang telah kami Wahyukan kepada engkau Maksudnya Kalau Allah mau Allah lenyapkan, hilangkan Wahyu yang Allah Wahyukan kepada Nabi Nabi terus lupa Hilang Daripada ingatan Boleh Kalau Allah mau Pada masa itu Kemudian tidak Engkau dapati Bagi engkau Dengannya Iaitu yang Dilenyapkan itu Ala inah Atas kami Wakilah Dia pembantu Tak ada siapa Yang boleh Mendapatkan semula Apa yang Dia Dilenyapkan oleh Allah Tak ada siapa Boleh bantu Itu maksudnya Yang Bila Allah Lenyapkan Quran yang ada Dalam Dada Nabi Itu maksudnya Kita yang Hafal pun Dia boleh Lupa Ya Apa lagi Kalau Allah nak Lenyapkan Dia pada Dada Nabi Ya Allah berkuasa Kalau Allah mahu Itu maksudnya Ayat ini Baik kita sambung lagi Illa Melainkan Rahmatan Rahmat Mirrobika Daripada Tuhan Engkau Melainkan Rahmat Daripada Tuhan Engkau Inna Sesungguhnya Fadlahu Kurniaannya Aleka Atas Engkau Kabiro Amat Besar Semak Illa Rahmatan Mirrobika Melainkan Rahmat Daripada Tuhan Engkau Maksudnya Dengan Kekalnya Hafalan Dan Ingatan Nabi Yang Salam Adalah Rahmat Daripada Allah Dan Jibril Jibril Tiap-tiap Tahun Menyemak Hafalan Nabi Dulu Tak ada Kertas Untuk Ditulis Memana Yang Kita Rasai Sekarang Dulu Kekuatan Ingatan Itulah Kelebihan Jadi Mereka Hanya Hafal Quran Itu Hanya Hafal Jadi Kebanyakan Mereka Bukunya Dalam Dada Nah Itulah Buku Dia Itu Yang Terjadi Peperangan Demi Peperangan Ramai Hafiz Hafiz Para Penghafal Telah Gugur Itulah Yang Dikuatiri Oleh Kalangan Sahabat Sahabat Rasul Kalau Macam Ini Nanti Umat Islam Akan Hilang Saksi Jadi Difikirkanlah Untuk Dicatit Al-Quran Ini Ditulis Semula Jadi Itu Adalah Pikiran Yang Baik Untuk Kepentingan Umat Kalau Harap Hafalan Orang Yang Hafal Mati Habiz Dah Inna Fadlahu Sesungguhnya Kurniaannya Yaitu Quran Allah Atas Engkau Ya Muhammad Amat Besar Allah Telah Memberikan Kepada Nabi Makama Mahmudah Kedudukan Yang Terpuji Dan Selain Itu Daripada Kelebihan Kelebihan Lain Sama Lagi Kul Katakanlah Oleh Engkau Lain Demijika Ijtamaat Telah Berkumpul Ia Al Insu Manusia Wal Jinnu Dan Jin Ala Atas Yaitu Mereka Datangkan Wimisli Dengan Seumpama Hazal Quran Ini Al Quran Layak Tunah Tidak Dapat Mereka Datangkan Bimisli Dengan Seumpamanya Walau Dan Jikalau Karena Adalah Ia Ba'aduhum Sebagian Mereka Libah Din Bagi Sebagian Zohiro Berbantu Bantuan Simak Semula Kul Katakan Oleh Engkau Yang Muhammad Demi Jika Telah Berkumpul Ia Oleh Manusia Dan Jin Atas Bahawa Mereka Datangkan Seumpama Dengan Seumpama Al Quran Ini La Yaitu Nabi Misli Tidak Dapat Mereka Datangkan Dengan Seumpamanya Walau Dan Jikalau Karena Ba'aduhum Libah Zohiro Dan Jikalau Adalah Ia Sebagian Mereka Bagi Sebagian Berbantu Bantuan Misalkan Misal Katalah Manusia Punya Profesor 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 Pakar Bahasa Pakar Dalam Bidang Bahasa Jin Pun Dia Mempunyai Profesor Mereka Pakar Dalam Bidang Bahasa Ya Maka Silakan Buat Ya Al-Quran Ini Kalau Mereka Ragu Silakan Buat Datangkan Quran Seumpama Ini Ya Kalau Mereka Boleh Datangkan Allah Katakan Layak Tu Nabi Misli Tidak Dapat Mereka Datangkan Seumpamanya Walaupun Sebagian Mereka Dengan Sebagian Manusia Dan Jin Ini Yang Pakar Bahasa Berbantu Bantuan Untuk Membuat Seumpama Al-Quran Ini Jadi Beruntung Kita Kita Telah Ia Mendapat Satu Pertunjuk Yang Benar-Benar Betul Kalau Kita Dalam Kalangan Nasarah Kalangan Agama Lain Belum Tentu Kita Nampak Al-Quran Melainkan Pandangan Kita Dalam Golongan Itu Kita Dimomokkan Dengan Perkara Yang Tidak Betul Mengenai Quran Jadi Maka Beruntung Kita Sebab Al-Quran Ini Sudah Dijamin Oleh Allah Ta'ala Bahawa Tak Ada Siapa Baik Kalangan Manusia Ataupun Jin Tak Dapat Nak Memperbuat Seumpama Al-Quran Ini Dalam Surah Ba'kara pun Disebutkan Begitu Juga Faktu Bisurati Mim Misli Memang Kedatangkan Seumpama Seumpama Al-Quran Ini Disud Dicaba Kalau Seandainya Mereka Ragu Dengan Quran Ini Maka Perbuat Seumpama Al-Quran Ini Maka Jika Tidak Dapat Kamu Perbuat Dan Sekali Kali Tidak Akan Dapat Kamu Perbuat Maka Takutlah Api Neraka Yang Bahan Bakarannya Terdiri Daripada Manusia Dan Batu Itulah Bahan Bakaran Neraka Manusia Manusia Yang Kafir Batu Batu Sembahan Semua Menjadi Bahan Bakaran Api Neraka Muiddad Selil Kafir Disediakan Untuk Orang Orang Yang Kafir Jadi Yakinlah Kita Bahwa Al-Quran Inilah Roy Bafi Tidak Ada Keraguan Langsung Dia Di Dalam Ada Satu Surah Paling Pendek Dalam Quran Yaitu Surah Al-Kawasar Inna Atoyna Akal Kawasar Pasalli Rob Bikawan Har Inna Sya'ni Akak Wal Abtar Inna Atoyna Akal Kawasar Sungguh Kami Telah Berikan Kuda Engkau Yang Muhammad Pemberian Yang Banyak Pasalli Lir Rob Bikawan Har Maka Solat Dan Berkorban Kerana Tuhan Engkau Inna Sya'ni Ak Wal Abtar Sungguh Orang Yang Membenci Engkau Dialah Yang Terkutus Pindik Surah Adakah Pakar Pakar Bahasa Tak Boleh Buat Jawapannya Boleh Boleh Buat Itu Jawapannya Boleh Buat Habis Apa Yang Dikatakan Oleh Allah Ta'ala Bahawa Kamu Tak Akan Dapat Buat Yang Dimasukkan Disitu Ulama Mertafsirkan Ialah Janji Janji Itu Manusia Tidak Apa Nak Buat Dia Boleh Dia Boleh Mengatakan Tapi Dia Tidak Boleh Janji Untuk Memberikan Perjanjian Yang Ada Dalam Itu Contohnya Surah Al-Qasar Apa Perjanjian Yang Ada Dalam Itu Orang Yang Solat Dan Orang Yang Berkorban Kerana Allah Balasannya Ialah Surga Ya Manusia Sanggup Dan Menjanjikan Surga Ya Tetap Orang Yang Ya Mengikut Kata-kata Mereka Sudah Tentu Tak Sanggup Nah Jadi Artinya Mereka Boleh Buat Sebenarnya Pada Zahirnya Mereka Boleh Buat Macam Ibarat Orang Mengarang Lagu Ya Hayalannya Sampai Sampai Ke Ufuk Langit Sampai Ke Dasar Bumi Tapi Adakah Yang Dinyanyikan Yang Dikatakan Itu Dia Boleh Praktikan Ya Kan Ku Seberangi Lautan Api Betul-betul Lautan Api Diseberangi Tak Sudah Tentu Zahirnya Dia Takkan Dapat Seberangi Cakap Dalam Lagu Macam-macam Hayalannya Tapi Dia Tak Dapat Nak Lakukan Ya Ha Itu Itulah yang mereka boleh Buat Ya Hayalan Saja Tapi Janjinya Tak dapat Ditunaikan Baik Ha Ini menunjukkan bahawa Dalil Bahawa Mereka Tidak boleh Melakukan Al-Quran Membuat Al-Quran Kita Fahamkan Yang tak Boleh Mereka Dapat Buat Janji-janji Dalam Kata-kata Itu Ya Baik Sama lagi Walakot Dan demi Sesungguhnya Sorofna Telah kami Ulang-ulangkan Sorof ni Pelajaran sorof Yang kita sebut sorof tu Inilah dia sorof Mana benda yang Diulang-ulangkan Ya Atau Dipalingkan Itulah sorof Mana daripada Madi Berpaling kepada Mudarik Kepada Amar Kepada Nahi Macam tu Itulah sorof Berulang-ulang Sama lagi Linna Sebagai manusia Pi Hazar Pada ini Al-Quran Al-Quran Min kuli Daripada Tiap-tiap Masalin Perumpamaan Pak Abah Maka Telah Enggan Ia Aksarunas Oleh Kebanyakan Manusia Illa Kufuro Melainkan Kekufuran Semak Semak Semula Walakut Sarof Nalin Nasi Fi Hazar Quran Min kuli Masal Dan Demi Semua Telah kami Ulang-ulangkan Bagi manusia Dalam Al-Quran Ini Daripada Tiap-tiap Perumpamaan Faba Aksarunas Illa Kufuro Maka Telah Enggan Ia Oleh Kebanyakan Manusia Melainkan Kekufuran Melainkan Penentangan Dalam Quran Ini Banyak Perumpamaan Perumpamaan Yang Diulang-ulangkan Untuk Dijadikan Pengajaran Tapi Kebanyakan Manusia Yang kafir Menolak Mengengkari Surah Al-Quran Ini Panjang 30 Juzur Jadi Terkadang Kita Jumpa Cerita Yang Berulang Dengan Kisah Lain Macam Cerita Macam Tadi Mengenai Tentang Cabaran Al-Quran Siapa Yang Ragu Tentang Al-Quran Seru Buat Al-Quran Dalam Surah Baqarah Kita Jumpa Dalam Surah Ini Kita Jumpa Dan Kita Cerita Cerita Lain Jadi Dia Mengingatkan Kita Kembali Daripada Kita Lupa Kita Ingat Kembali Sebab Al-Quran Ini Panjang 3 Juzur Jadi Kalau Kedudukan Dalam Surah Baqarah Kita 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 Atas Kita Lupa Mengenai Cerita Itu Jadi Ini Dikatakan Kami Ulang Ulangkan Sama Lagi Bahawa Ini Permintaan Permintaan Orang-orang Kafir Quraish Wa Kolu Dan Telah Berkata Mereka Lan Sekali-Kali Tidak Akan Nu'mina Kami Beriman Lam Reket Percaya Laka Kepada Engkau Hatta Sehingga Taf Juro Engkau Pancarkan Lana Bagi Kami Minal Ardi Daripada Bumi Yan Buah Mata Air Au Atau Takuna Ia Ada Laka Bagi Engkau Janah Kebun Minnahil Daripada Kurma Wa Inap Dan Anggur Watu Fajiro Dan Engkau Salurkan Ataupun Alirkan Ataupun Alirkan Al-Anhar Akan Sungai 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 Hilalaha Di Celah Celahnya Taf Tafjiro Akan Saliran Tafjiro Terima Tafjiro Baik Masa Mulut Wa Kholu Dan telah berkata Mereka Mereka Ini Golongan Yang Enggan Untuk Beriman Jadi Mereka Mereka Kata Apa Kepada Nabi Lanuk Minalakah Sekali-kali Tidak Akan Kami Beriman Kepada Engkau Iman 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 Percaya Boleh Kita Bahas Sekali-kali Tidak Akan Kami Percaya Kepada Engkau Wai Muhammad Hatta Sehingga Tafjiro Lana Minal Ardian Buah Sehingga Engkau Pancarkan Bagi Kami Daripada Bumi Akan Mata Air Dia Mentang-mentang Mereka Duduk Di Bumi Yang Gersang Jadi Dia Dia Nak Percaya Dengan Nabi Kalau Nabi Boleh Pancarkan Mata Air Daripada Bumi Yang Gersang Itu Jadi Ini Permintaan Permintaan Mereka Kemudian Dia Apa Minta Lagi Autakun Alaka Jannatun Atau Ia ada Bagi Engkau Kebun Mana Engkau Punya Kebun Minan Nahil Daripada Kurma Wainab Dan Anggur Watufajiral Anhar Dan Engkau Pancarkan Bancarkan Engkau Salurkan Atau Alirkan Al-Anhar Akan Sungai-sungai Hilalah Di Celah-celahnya Tafjirah Kita boleh letak Tambahan Benar-benar Saliran Benar-benar Saliran Jadi Nabi Nabi Tak Punya Kebun Kurma Nabi Tak Punya Kebun Anggur Ataupun Kebun Anggur Wah Dia minta Kalau Engkau Seorang Rasul Sudah Tentu Engkau Boleh Adakan Kebun Kurma Dan Anggur Dan Di Celah-celahnya Ada Sungai Yang Mengalirkan Air Oh Dia Minta Macam Itu Lagi Sambung Autus Kita Atau Engkau Bugurkan As-sama Akan Langit Kama Sebagaimana Zaam Ta Telah Engkau Sangkakan Alainah Atas Kami Sangkakan Itu Boleh Juga Anggap Telah Engkau Sangkakan Itu Telah Engkau Anggap Telah Engkau Anggap Alainah Atas Kami Kisapan 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 Kepingan Kepingan Maksud Maksud Akan Kau datangkan Akan Allah Atas Cantilah Wal Malaikah Dan Malaikat Malaikat Kau Kabilah Berhadapan Lagi Permintaan Mereka Dia Besar Lagi Dia Kata Apa Kau Tus Kitas Sama Atau Engkau Boleh Gugurkan Akan Langit Kama Zaam Ta'alainah Kisapan Semana Engkau Anggapkan Ke atas Kami Dia Kepingan Mana Pada Hari Kiamat Dia Langit Akan Gugur Berkeping Keping Jadi Mereka Nakan Tak Paya Tunggu Kiamat Sekarang Kalau Engkau Boleh Gugurkan Yang Semana Yang Kau Katakan Itu Ya Kami Percaya Bayangkanlah Kalau Seandainya Gugur Langit Itu Berkeping Mereka Takkan Hidup Mereka Akan Mati Dengan Apa Dengan Terkena Oleh Kepingan Itu Jadi Adakah Mereka Mati Dalam Karan Iman Kalau Seandainya Berlaku Setelah Mereka Tetap Dalam Mati Dalam Kekukuran Lagi Permintaan Mereka Lagi Besar Ya Atau Ta'atia Billahi Wa Malai Kati Qabilah Atau Engkau Datangkan Akan Allah Dan Malaikat Malaikat Berdepanan Atau Berhadapan Dia 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 Minta Supaya Nabi Dapat Datangkan Allah Dan Malaikat Itu Berdepan Depan Mengadap Mengadap Ingatkan Berhala Boleh Diletakkan Depan Depan Tengok Permintaan Mereka Bukan Bukan Kalau Zaman Nabi Musa Dia Minta Dengan Nabi Musa Nak Melihat Allah Dia Nak Melihat Allah Kenapa Musa Saja Boleh Bercakap Dengan Allah Kita Tak Boleh Bercakap Dengan Allah Kita Nak Minta Musa Kita Boleh Nak Lihat Allah Tapi Apa Jadi Kepada Kau Musa Kalau Kau Nak Melihat Aku Tengok Pada Gunung Itu Kalau Tetap Pada Tempatnya Maka Kau Akan Dapat Melihat Aku Maka Mereka Tumpukan Matanya Ke Arah Gunung Tiba Tiba Satu Laser Macam Laser Kecil Seperti Semut Laser Itu Dia Menuju Ke Gunung Itu Memanca Ke Gunung Itu Dia Meletup Gunung Itu Mereka Semua Pengsan Dengan Kekuatan Letupan Itu Nasib Baik Mereka Pengsan Kalau Mati Sejak Itu Baru Mereka Sedar Minta Lagi Yang Bukan Bukan Baik Sama Lagi Aoyakuna Atau Ia Ada Laka Bagi Engkau Baitun Rumah Min Zuhrufin Daripada Daripada Perhiasan Perhiasan Breket Mas Au Tarko Atau Engkau Naik Pis Sama Pada Langit Wallan Dan Sekali Kali Tidak Akan Nu Minah Kami Percaya Liku Liru Kiyikah Bagi Kenaikan Engkau Hatta Sehingga Nunazila Tunazila Engkau Turunkan Alaina Atas Kami Kitaban Akan Sebuah Kitab Nakra'uhu Kami Baca Akannya Kul Katakan Dah Oleh Engkau Subh'ana Maha Sucilah Rabbi Tuhanku Hal Hal Tiada Kuntu Adalah Aku Ila Melainkan Masyaron Seorang Manusia Rasulan Sebagai Rasul Semat Mula Dia Hebat Lagi Permintaan Mereka Apa Permintaan Mereka Aoyakunalaka Baitun Min Zuhrufin Atau Ia Ada Bagi Engkau Rumah Maksudnya Ataupun Engkau Punya Rumah Min Zuhrufin Daripada Perhiasan Maksudnya Daripada Emas Maksud Mereka Engkau Punya Rumah Dibina Daripada Emas Autarko Pisama Ataupun Kau Naik Pada Langit Walan Nu'mina Liruk Yika Liruk Yika Liruk Kiyika Sorry Walan Nu'mina Liruk Kiyika Dan Sekali-kali Tidak Akan Kami Percaya Bagi Kenaikan Engkau Hatta Tunaz Zila Alayna Kitab Benak Ra'u Sehingga Engkau Turunkan Ke Atas Kami Sebuah Kitab Kami Baca Tengok Permintaan Mereka Dia Tak Percaya Dengan Nabi Kecuali Kalau Nabi Rumahnya Terdiri Dibuat Daripada Emas Ataupun Kita Tambah Daripada Emas Atau Perak Barulah Kami Percaya Engkau Rasul Ataupun Engkau Boleh Naik Panjat Langit Kami Nampak Engkau Panjat Naik Langit Kemudian Kami Tak Percaya Dengan Kenaikan Engkau Sehingga Engkau Turun Balik Bawa Sebuah Kitab Kami Boleh Baca Kitab Kami Tengok Kitab Barulah Kami Percaya Engkau Ni Rasul Apa Apa Jawapan Wahyu Kul Katakan Nak Oleh Engkau Ya Muhammad Subhan Rabb Maha Sucilah Tuhanku Hal Kuntu Ila Basharun Rasulah Tiada Adalah Aku Melainkan Seorang Manusia Sebagai Rasul Aku Hanya Seorang Manusia Sebagai Utusan Allah Atau Rasul Allah Kamu Minta Bukan Bukan Itu Bukan Urusanku Aku Hanya Sebagai Seorang Manusia Biasa Yang Dilantik Sebagai Rasul Allah Itulah Jawapan Wahyu Jadi Kita Kadang Manusia Ni Nak Percaya Banyak Permintaan 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 Kadang Dalam Hal Belajar Pun Macam Itu Juga Belajar Permintaannya Banyak Itu Minta Itu Minta Ini Tapi Lalah Dia yang Ilang Pun Ada Macam Itu Yang Permintaan Kita Teruti Dia yang Ilang Pun Ada Macam Itu Jadi Zaman Nabi Dulu Orang Orang Yang Engkar Tak Percaya Mereka Membuat Macam Macam Alasan Sebenarnya Mereka Nak Menolak Keras Nabi Jadi Mereka Buatlah Macam Macam Hal Jadi Kalau Kita Tengok Apa Permintaan Mereka Dari Ayat Berapa Tadi Ayat 90 90 91 92 93 94 93 93 Tengok Permintaan Permintaan Mereka Macam Baru Dia nak Percaya Ya Muhammad Itu Rasul Selagi Muhammad Tak boleh Buat Macam Itu Dia Tak Percaya Terpulang La Ikrah Fiddin Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Kau Tak Percaya Tak Ada Hal Tapi Nanti Kau Tahu Balasan Allah Bagaimana Sekarang Ni Boleh Di Dunia Boleh Bila Sampai Ajal Kamu Pada Masa Itulah Ia Menyesal Tak Sudah Baik Kita Sama Lagi Ayat Ke 94 Mah Tiada Mana Telah Menghalang Ia Anas Akan Manusia Ayyum Minu Bahawa Mereka Beriman Is Di Waktu Ja Ahum Telah Datang Ia Kepada Mereka Telah Datang Ia Kepada Mereka Al-Uda Akan Petunjuk Ila Melainkan An Bahwa Kalu Telah Berkata Mereka Aba Asah Adakah Telah Membangkitkan Ia Allahu Oleh Allah Basyaron Akan Seorang Manusia Rasulan Sebagai Rasul Kul Katakanlah Oleh Engkau Lau Kana Jika Lau Adalah Ia Fil Fil Ardi Di Bumi Mala Ikatun Malaikat 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 Yam Sunah Mereka Berjalan Mereka Berjalan Mutma Mutma'innah Orang-orang Yang Tenterang La Nazzalna Nescaya Telah Kami Turunkan Alayhim Atas Mereka Minas Samad Daripada Langit Malakan Akan Seorang Malaikat Rasulan Sebagai Rasul Kul Katakanlah Oleh Engkau Kafabilah Cukuplah Allah Syahidah Yang Menyaksikan Bayni Di Antaraku Wabainakum Dan Di Antara Kamu Innahu Sesungguhnya Dia Karena Adalah Ia Bi Badi Dengan Hamba-hambanya Amat Mengetahui Perkabaran Basiro Lagi Amat Melihat Ayat Ayat Ke Semua Empat Ma Mana Wa Mana Nasa Ayu Minu Ila Iz Ja Umul Huda Dan Tiada Telah Menghalang Ia Akan Manusia Bahawa Mereka Beriman Di Waktu Telah Datang Ia Akan Bertunjuk Ila Melainkan An Qalu Bahawa Telah Berkata Mereka Abah Assallahu Basyaron Rasulah Adakah Telah Membangkitkan Oleh Allah Akan Seorang Manusia Sebagai Rasul Jadi Orang Orang Yang Mengengkari Kedatangan Rasul Ini Mereka Mengatakan Dengan Kata Seolah Menempelak Dengan Bahasa Apakah Allah Membangkitkan Seorang Manusia Itu Jadi Rasul Jadi Dia Tak Percaya Allah Bangkitkan Rasul Itu Berupa Seorang Manusia Jadi Kebenaran Datang Petunjuk Dah Datang Dia Dia Terhalang Dengan Kata-kata Adakah Allah Turunkan Rasul Berupa Manusia Baik Mereka Nakkan Rasul itu Malaikat Nama Adalah Dia Di Malaikat Malaikat Mereka Berjalan Orang-orang Yang Tentram Ataupun Sebagai Penghuni Penghuni Kalau Bumi Ini Didiami Oleh Malaikat Malaikat Contoh Kalau Di Bumi Ini Didiami Oleh Malaikat 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 Kata Allah Tanah Nascaya Tengok Nascaya Nascaya Jawab Kepada Perkataan Lau Lau Kana Jadi Yang Ada Jawab Itu Lau In Itu Jawab Jadi Lam Itu Jawab Kepada Huruf Lau Itu Lam Timat Nascaya Nascaya Telah Kami Turunkan Ke Atas Mereka Daripada Langit Malakan Akan Seorang Malaikat Sebagai Rasul Kalau Seandainya Bumi Ini Dihuni Oleh Malaikat Maka Allah Akan Hantar Ya Ataupun Adakan Seorang Malaikat Jadi Rasul Mereka Itu Jawapan Wahyu Macam Tengok Perkataan Malakan Dengan Malaikah Malaikan Mufrat Malaikah Ini Jama Jadi Kita Dah Terbiasa Sebut Malaikah Malaikat Jadi Kita Punya Sebutan Sebenarnya Dah Jama Tapi Nak Bawa Macam Mana Kita Dah Jadi Sebutan Kita Kalau Kita Sebut Malak Orang Tak Percaya Tak Tak Paham Malak Allah Utuskan Malak Seorang Malak Tak Tak Faham Orang Tapi Sebutan Kita Dah Jadi Jama Sebutan Jama Kita Sebut Malaikah Dah Jadi Jama Jadi Macam 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 Bahasa Kita Allah Turunkan Malaikat Malaikat Jadi Empat Malaikat Malaikat Jadi Nak Bawa Macam 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 Dah Jadi Satu Bahasa Resmi Kita Sebut Macam Itu Kalau Kita Bahasa Sebut Malak Orang Tak Faham Kalau Sebut Melaka Boleh Melaka Orang Faham Melaka Negeri Melaka Baik Kul Katakanlah Oleh Engkau Katakanlah Oleh Engkau Yang Muhammad Cukuplah Allah Yang Menyaksikan Diantaraku Dan Diantaraku Kalau Kamu Tak Percaya Aku Sebagai Rasul Tak Mengapa Allah Yang Menyaksikan Diantaraku Dan Diantaraku Sesungguhnya Dia Adalah Ia Dengan Hamba Hambanya Amat Mengetahui Perkabaran Lagi Amat Melihat Mana Ilmu Allah Ta'ala Menembusi Zahir Zahir Dan Batin Manusia Itulah Ilmu Allah Ta'ala Yang Bersifat Khobir Basir Baik Sekarang itu Untuk Al-Quran Hari ini Dan Surah tidak ada hari ini Jadi kita Akan datang Boleh sambung lagi Ayat yang selanjutnya InsyaAllah Boleh Habis Sekali lagi Baik Kita tutup dulu Dengan doa dulu Surah Allah Al-Azim Surah Rasul Al-Karim Wa Nahnu Ala Zalika Al-Syahid Al-Syahid Allahumma Arhamna Bil-Quran Wa Ja'al Kulana Imama Wa Nur Wa Kudha Wa Rahmah Allahumma Zakir Namin Humana Sinah Wa Alim Namin Humana Jahil Wa Razuk Natila Watah Huan Al-Dali Wat Rauk Al-Nahar Wa Ja'al Subhanak Allahumma Bi Hamdik Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta As-Safru Kahu Bilaik La Amla Quati La Bila Assalamuala Nanti Saya nak Maklum Saya ada Hantar Dua Buah Buku Jadi Yang Dah Terima Alhamdulillah Dah Sampai Dan Kita Punya Pelajaran Quran Ini Dah Dekat Setengah Al-Quran Jadi Tak Seimbang Kalau Kita Belajar Al-Quran Saja Jadi Boleh Kita Selangi Dengan Pelajaran Hadis Dan Di situ Ada Buku Hadis Pelajaran Itu Hanya Untuk Sebulan Sekali Saja Kita Mulakan Pada Awal Bulan Saja Dan Hadis Itu Berupa Hadis Hadis Hukum Jadi Berkaitan Daripada Bab Toharof Suci Sampailah Bab Kenegaraan Dan Sampai Ke Bab Ahlat Selamat selamat menikmati